Intro Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Boyke Mania Kembali lagi di channel penasaran anda Di kacamataan Dr. Boyke Bersama Dr. Boyke Iya, Dr. Boyke Mania Make sure, makin sure Oke, kita akan jawab Jangan lupa, pake kondom Pertanyaan apa ke? Komen di kolom Komen di kolom Kita akan jawab semua pertanyaan dari kalian semuanya Tapi dengan syarat, pake kondom Pertanyaan apa ke? Komen di kolom Oke, kita langsung aja ya Pastikan pertanyaan kalian menarik Nah, pertanyaan pertama dari Nopri Cakep Nopri Cakep menurut lo kan Dok, aku mau tanya Kalau onani bisa menyebabkan kemandulan atau enggak sih? Gini, ya Sekali lagi Kalau cuma sekedar onani doang Ya, dan itu dilakukannya cuman Ya, tiga hari sekali, empat hari sekali Suke Suke Ya, karena Ya, namanya yang remaja-remaja Yang masih Enggak punya pasangan Tapi kan film-film Imajinasi-imajinasinya kan berjalan Hormon-hormonnya Lagi dikucurin tuh Kalau laki-laki tuh umur 13-14 tahun tuh Banyak banget hormon laki-lakinya Jadi melepaskannya dengan onani Ketimbang melakukan hubungan seks Namun Kalau berlebihan Sekali lagi nih Kalau berlebihan Tiap hari Ya, apalagi kalau sehari Sampai dua, tiga kali Kayak minum obat Ya, itu udah gila Itu tentunya Tapi ada deh Ada yang begitu Itu ya Itu nama-lama kan tahu sendirian Yang namanya sperma Dikeluarkan dan dipaksa Tiap hari Sementara itu kan Organ-organ yang misalnya Organ-organ kesuburan si pria itu kan Harus dijaga Istilahnya mobil Andrean Baris-baru Papin paksa Dipakai gas ratus, dua ratus Ya, lama-lama rontok Ya, lama-lama ya Kalau terlalu keserikan Bisa saja mengakibatkan kemandulan nantinya Ya, jadi tolong Lakukanlah semuanya Dalam batas-batas Yang wajar Bukan batas normal Tapi kan onanis sendiri itu dosa Iya, kalau kamu menganggap itu sesuatu hal yang dosa Apalagi Ya, artinya Kita Ada beberapa yang mengatakan itu adalah Ayah mengharap-harap Tapi ada yang juga mengatakan itu makru Dan kayak merokok Katanya, yaudah Terserah apapun Kalau dari sisi kedokteran Jangan berlebih-lebih Cari kegiatan lain yang muda Yang masih belum punya pasangan Dengan kegiatan-kegiatan positif Terutama olahraga Terutama membaca buku Terutama misalnya Anda juga Ya, sekarang misalnya lagi ada bencana Anda bisa mencari dana untuk bencana itu Anda juga bisa mengikuti kegiatan yang Membutuhkan performance Misalnya kesenian Belajar piano Banyaklah gitar, musik Gak usah apa-apa Onani Apa-apa Onani Apa-apa Onani Memang kamu mau jadi budak Dewa Onani Tapi dia bilang Aku udah baca kok Tapi bacanya bokep Nah, aku gak sama Baca bokep-bokep kayak gini Maksudnya yang positif-positif Oke, mudah-mudahan Nopri yang ngakuinya cakep Bisa Ini ya Terjawab pertanyaannya Pertanyaan berikutnya lagi Dari Ibu Irna Dok Apakah minum air rebusan daun siri Setiap hari Dapat mengeringkan rahim? Enggak Itu mitos Sekali lagi ya Daun siri itu Semua daunnya Bisa dipakai untuk apa saja Oke Pertama Daun siri itu Kalau ada mimisan Pake daun siri berhenti Sebelum Anda ke dokter Jadi minum-dum apa di? Ini belum lipat begini Masukin Berhenti Untuk anak-anak Untuk itu enak banget Yang kedua Daun siri itu bisa Untuk mengatasi panas dalam Jadi gak usah Kalau Anda panas dalam Anda bisa Apalagi sampai sariawan Itu minum aja daun siri Itu biasa sariawannya pelan-pelan juga Berapa rebusannya? 7 lembar Dengan air 1 gelas Jadi setengah gelas Didinginkan kemudian diminum Dikasih gula jawab Boleh Yang ketiga Nah ini buat para wanita nih Yang pengen keset Tapi kan susah Dosisnya kita gak tau Sekadang-kadang dicebohkan Kita ada juga Yang memang isinya Salah satunya majakani dan siri Itu adalah Spray intimate Ataupun wish intimate Yang sabun Itu juga ada Dan itu bisa dibeli Di online Ataupun dibeli di Klinik Pak Sutri Di tempat Jakarta Bisa juga Per telepon Dikirim nanti Karena apa? Boleh dipakai Untuk organ intim Siri itu Tapi dosisnya Jangan sampai Terlalu Kental Akhirnya malah Kuman-kuman baiknya itu Yang ada di vagina itu Menjadi Mati Sehingga dia tidak Bisa memakan Kuman-kuman jahat Oke Jadi Intinya adalah Harus sesuai dengan Porsinya Porsinya Ya kalau cuman Sirinya 7 lembar Boleh Tapi kan ada beberapa Pengen cepat bagus Pengen cepat perot Pengen cepat rapat Terus sirinya Sampai akhirnya Terjadi Tapi dia tanya Keseringan Gak apa-apa Keseringan Gak apa-apa Tiga hari sekali Keseringan itu Kalau tiap hari Pakai siri juga Gak apa-apa Itu dia bilang Setiap hari dong Ya jangan Kalau siap hari Pendingan pakai Yang intimidenya Karena itu memang Dosisnya sudah Disesuaikan Setiap kali habis Kencing Setiap kali habis Bawang air besar Bisa menggunakan Wiss Intimate Spray VG Sanitizer Dapat dibeli Di klinik Pak Sutri Atau di online Ya Baik Mbak Irna Atau Ibu Irna Mudah-mudahan terjawab Semuanya Baik Pertanyaan berikutnya adalah Dari Hazima Hamka Dok Minta tolong dong Saya baru melahirkan Dua bulan yang lalu Saya melahirkan secar Secar Maksudnya secar nih Sesar Sesar Dan sudah melakukan hubungan Tapi akhir-akhir ini Saya merasa perih Di bagian V saya Dan satu Sampai dua hari Ada robekan Dan bintik putih Dan merasa perih Ketika buang air kecil Bagaimana mengatasinya Nah Pertama Hubungan seks Pas sesar itu Memang Ada yang mengatakan Tunggu 40 hari Tapi kalau saya selalu mengatakan Kalau bisa sih Satu setengah bulan dulu Satu setengah bulan Itu dua bulan Karena operasi sesar itu kan Membutuhkan waktu recovery Yang lebih panjang Yang kedua Pada orang-orang Sudah operasi sesar Itu tidak perlu Takut untuk melakukan Pemasangan Alat kontrasepsi Karena ini Aku yakin deh Dia belum menggunakan Alat kontrasepsi Karena dia takut Makanya Terjadilah Kekeringan di vagina Itu sehingga terjadi lecer Perih Perih Karena takut hamil nih Karena kan kalau sesar Usahakan harus hamil Setelah dua tahun Kalau kurang dari dua tahun Operasi sesar lagi Yang kedua Oh gitu ya Nunggu dua tahun baru boleh hamil Jadi tolong Ibu ikut dulu KD Baru Melakukan hubungan seks Yang ketiga adalah Beberapa orang Kalau masih menyusui Itu Estrogennya tertekan Makanya kering Vaginanya pada orang-orang Yang habis Melahirkan Kemudian melakukan hubungan seks Karena menyusui Kering Nah itu juga bisa mengakibatkan Infeksi daik Biasanya infeksi jamur Yang berupa putih-tiri putih Saran saya ke dokter Ke dokter untuk diobati Sementara Boleh Anda menggunakan Tadi ya Intimate Spray Spray Atau VG sanitizer ini Untuk membersihkan Mengurangi perih-perihnya Karena kan ada Siri ada majakaninya Yang perih-perihnya juga bisa diobati Oke Baik Ibu Hazima Hamka Mudah-mudahan sudah terjawab Apa yang dipertanyakan kepada dokter Baik Baik Tiga pertanyaan sudah cukup Untuk di sesi kali ini Untuk kalian yang belum terjawab Belum terjawab Pakai kondom aja Pakai kondom Pertanyaan apa ke Comment di kolom Oke Make sure Makin sure Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ke Jangan lupa Kemudian Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati